Intro Ada kabar gembira Ahli kesehatan di Cina telah mengumumkan bahwa obat afigan produksi Jepang dapat secara efektif mengurangi serangan virus corona bagi penderitanya Dalam penelitian di Wuhan yang sekaligus untuk mengobati pasien di sana dokter-dokter memberikan afigan kepada pasien Terbukti, pasien yang diberikan afigan memiliki kemampuan sembuh lebih cepat dibanding yang tidak minum obat itu Misalnya, paru-paru penderita yang tadinya bermasalah rata-rata bisa pulih 91% dalam waktu 4 hari sedangkan yang tidak mengkonsumsinya hanya pulih 62% Meskipun, menurut ahli farmasi di Jepang afigan bisa mengobati bagi yang serangan virusnya belum maksimal Bagi penderita yang virusnya telah membiak sangat banyak afigan belum mampu mengatasi Tetapi setidaknya, ini adalah berita positif Obat lain yang juga dianggap mampu menghalau serangan virus adalah kloroquine Ini adalah obat malaria Menurut beberapa penelitian kloroquine juga mampu menghambat perkembangan virus COVID-19 di tubuh pasien Alhamdulillah Presiden Jokowi sudah menyatakan pemerintah telah mendapatkan afigan dan kloroquine Afigan yang langsung didatangkan dari perusahaan farmasi Jepang Awalnya 5.000 putir sudah didapatkan dan akan dipesan 2 juta putir lagi Sedangkan kloroquine Indonesia punya stok 3 juta putir yang siap diberikan kepada pasien Bukan hanya itu Alat tes cepat atau rapid test kini juga sudah didatangkan ke Indonesia Alat itu mampu mendeteksi virus dengan akurasi 85% hingga 95% Memang tingkat akurasinya tidak sebesar alat tes swab yang bisa mencapai 99% Rapid test menggunakan sampel darah Sementara tes swab menggunakan sampel liur di tengkorokan Kabarnya sore tadi sudah mulai dilakukan rapid test di Jakarta Selatan Pemerintah akan menyiapkan 1 juta kit untuk tes cepat ini Menurut perhitungan kasar Sekitar 600-700 ribu orang di Indonesia termasuk berisiko terpapar wabah Itu dari sisi memerangi virusnya Tapi akibat corona ini Ekonomi rakyat jadi terganggu Apalagi bagi rakyat kecil dan pekerja informal Untung saja Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan akan memberikan bantuan tunai mandiri kepada 87 juta rakyat yang dianggap paling rentan terkena dampak ekonomi Sekitar 60 triliun rupiah disiapkan pemerintah untuk program stimulus ekonomi menangkal dampak corona ini Alhamdulillah pemerintah sudah bekerja maksimal memikirkan segala kemungkinannya Tapi mereka tidak bisa sendiri BUMN Pengusaha-pengusaha besar diharapkan juga ikut turun tangan Setidaknya mereka harus menunjukkan saatnya berbakti bagi negeri ini Sementara bagi rakyat kecil seperti kita Tugasnya mudah Cukup jaga jarak atau social distancing Jaga kesehatan Minum vitamin C untuk jaga badan Dan cuci tangan Serta berdoa tentunya Gampang kan? Serta berdoa tentunya